Kepemirsa dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional atau HKN ke-60, Dinas Kesehatan atau Dinkes Provinsi Jambi menggelar serangkain acara. Salah satunya jalan sehat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup bersih dan sehat. Dengan tema Gerak Bersama, Sehat Bersama, acara ini berlangsung meriah di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jambi pada Sabtu 16 November 2024. Selain jalan dan senam sehat, kegiatan ini juga diisi dengan pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah, serta dimeriahkan dengan undian dorokres berhadiah menarik untuk para peserta. Pada gelaran jalan sehat HKN ke-60 tersebut, dilepas oleh BJS Kuberter Jambi dan diwakili oleh staf ahli gubernur bidang ekonomi, Muktamar Hamdi. Turut hadir asistan dua, Johan Syah, BJS Bupati Tanja Parat, Dr. Ferry Kustadi, PLH Kadis Kesehatan, Kepala Instansi Vertikal, Direktur Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta, serta diikuti oleh insan kesehatan yang ada di Provinsi Jambi. Pada momen HKN tersebut bertujuan untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa derajat kesehatan masyarakat yang sedinggi-tingginya hanya akan terwujud apabila semua komponen dapat berperan serta dalam upaya kesehatan, serta terjolong kerja sahabat dan kekompakan antar jajara kesehatan dan mitra kesehatan, serta masyarakat semakin mengerti akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Disampaikan Kepala Dienkes Provinsi Jambi, Ferry Kustadi, bahwa melalui perikatan HKN ini diharapkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat semakin baik, semakin mudah dan menjangkau ke desa-desa. Kediatan hari ini sebenarnya kan sebagai rangkaian dari perayaan hari kesehatan nasional ya, kita berpikir Jambi juga ikut dalam rangka perayaan hari kesehatan nasional yang ke-60, yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Pada perayaan hari sekarang ini, kita melaksanakan jalan sehat ya, untuk di Dinas Kepala Dienkes Provinsi Jambi, kita serta seluruh pelajaran Dinas Kesehatan di Provinsi, kita juga melaksanakan donors darah, kita juga melaksanakan senang sehat, dan kita juga melaksanakan pemerintahan kesehatan gratis. Dan itu, dari satu rangkaian, keuncangnya nanti tanggal 21 Mp. hari Kamis, kita akan melaksanakan pepacara untuk perayaan hari kesehatan nasional. Jadi berapa harapan kita sepertinya? Tentu harapan kita pelayanan kesehatan masyarakat semakin baik, semakin berubah, dan juga semakin menjangkau ke desa-desa. Karena kan kita tahu, untuk demografi dari Provinsi Jambi, juga ada tempat-tempat yang terkecil, terluar, dan itu masih membutuhkan akses dari pelayanan kesehatan. Untuk diketahui, upacara puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60 akan digelar pada tanggal 21 November 2024 mendata. Lim Naliska, JAK TV, melaporkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.